Terima kasih telah menonton! 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 Adik-adik sekarang kita sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduknya yang rapi ya, tapi ingat jangan sambil mengobrol lho, oke? Ya. Shalom, halo anak-anak, apa kabarnya nih? Lho seharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi dengan Lho Solusi di sekolah minggu. Nah anak-anak, walaupun kita dalam ibadah online, tapi tetap Lho sebesyukur kita bisa ketemu lagi ya anak-anak. Nah anak-anak, Lho sehap mau tanya dulu nih, beberapa minggu ini kita kan sudah belajar ya, Tentang doa. Anak-anak masih ingat enggak? Nah kita tes ya, kita ngulangi dulu nih cerita kita minggu lalu ya. Nah kepada siapa anak-anak seharusnya kita berdoa? Iya pinter kepada Bapak kita yang ada di surga. Nah permohonan pertama apa bunyinya? Dikuduskanlah namamu, wah jago sekali. Nah kalau permohonan kedua? Datanglah kerajaanmu, wah tepuk tangan buat anak-anak. Nah kalau permohonan yang ketiga apa bunyinya? Jadilah gandamu di bumi seperti di surga. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang permohonan yang keempat. Tetapi sebelumnya kita akan sama-sama dulu masuk dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata. Kita mohon Tuhan yang memimpin kita ya. Yuk kita masuk dalam doa. Bapak kami yang di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini kami boleh beribadah kembali. Tuhan pimpinlah solusi yang akan membawakan firmanmu ya Tuhan pada hari ini. Sehingga kami boleh mengerti akan firman yang disampaikan. Terima kasih ya Bapak, buka hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh menerima firmamu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mencap syukur. Amin. Nah anak-anak, hari ini kita sudah akan belajar permohonan yang keempat. Sebelumnya kita sama-sama buka Alkitab yuk. Kita buka Alkitab di perjanjian baru. Kitab Matius. Matius ada di kitab perjanjian baru yang keberapa? Anak-anak masih ingat lagunya? Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang pertama. Kita buka Matius 6, adiat yang ke-11. Sudah ketemu anak-anak? Kalau sudah ketemu kita sama-sama akan membacanya ya. Satu, dua, tiga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Anak-anak tahu apa artinya dari ayat ini? Artinya Tuhan ingin kita memberitahukan kepada Bapak kita yang ada di surga tentang apa yang benar-benar menjadi kebutuhan hidup kita. Dan Tuhan ingin kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan pada waktu dan caranya. Nah, Pak Su punya gambar nih anak-anak. Coba lihat gambar Lose ini. Gambar orang sedang apa ini? Oh, iya. Muka orang sedang sedih. Ya, sedih. Anak-anak pernah merasa sedih? Lose juga pernah merasa sedih. Coba kalian ceritakan kepada Lose. Apa yang membuat kalian sedih? Oh, sedih karena? Minta dibeliin mainan sama Papa enggak dikasih. Terus sedih apa lagi? Oh, karena apa? Nilainya merah. Terus? Oh, karena apa? Oh, karena dimarahin sama Papa atau Mama. Karena sibuk main HP. Nah, di dalam Alkitab anak-anak ada juga diceritakan seorang ibu yang sedang sedih hati. Ibu ini sedih. Tetapi ketika dia sedih, dia datang kepada Tuhan. Dia menceritakan apa yang menjadi kesedihannya. Nah, kisah ini ada di kitab 1 Samuel 1 sampai 2. Anak-anak mau dengar ceritanya? Kalau mau dengar ceritanya, duduk yang rapi. Lose akan ceritakan untuk kalian. Nah, di kota Rama ada seorang bapak. Bapak itu mempunyai dua orang istri. Istri pertama bernama Hana, istri kedua bernama Penina. Nah, ibu Hana ini sudah bertahun-tahun menikah dengan bapak Elkana. Tetapi dia tidak mempunyai seorang pun anak. Sedangkan ibu Penina, dia banyak sekali anak-anaknya. Ada laki-laki dan ada anak perempuan. Sehingga ibu Penina ini menjadi sombong. Sombong. Dia suka mengejak ibu Hana. Ibu Hana ini menjadi sedih. Dia bilang apa? Eh, kasihan deh kamu ya. Tidak punya anak. Langsung mau nanya nih sama anak-anak. Boleh enggak seperti itu? Wah, tidak boleh. Kita tidak boleh mengejak orang lain. Tidak boleh bully orang lain. Tuhan tidak suka perbuatan seperti itu. Nah, setiap tahunnya Bapak Elkana ini akan membawa keluarganya ke kota Silo. Di kota Silo ada sebuah baik Allah. Nah, di sana Bapak Elkana dan keluarganya akan beribadah dan mempersembahkan korban. Perjalanan dari kota Rama ke Siro itu jauh anak-anak. Jadi mereka harus bawa bekal untuk makan di perjalanan. Ketika sudah sampai di kota Silo, Bapak Elkana beribadah, mempersembahkan korban. Ketika diajak ibu Hana, ayo kita makan yuk. Ibu Hana bilang, bang, tidak mau. Ibu Hana tidak mau makan. Apa yang dilakukan anak-anak? Ibu Hana tetap berlutut di dalam baik Allah. Dia berdoa memohon kepada Tuhan. Sambil mulutnya komat-kamit, komat-kamit, komat-kamit. Nah, di baik Allah itu ada seorang imam. Imamnya bernama Imam Eli. Imam Eli melihat apa yang dilakukan ibu Hana. Nah, dan dia pun mendekati ibu Hana. Dia tanya, ibu kenapa? Kok mulutnya komat-kamit, komat-kamit seperti orang mabuk. Lalu ibu Hana menjawab, Saya sedang sedih, imam Eli. Kenapa kamu sedih? Iya, saya sudah lama bertahun-tahun menikah. Kepengen punya seorang anak. Tetapi Tuhan belum memberikan saya seorang anak pun. Jika Tuhan memberikan saya seorang anak, Akan saya persembahkan untuk Tuhan. Saya akan titip anak ini kepada Imam Eli. Supaya apa? Bisa dididik, diperihara, dan diajarkan. Supaya dia bisa menati Tuhan. Apa kata Imam Eli? Pergilah dengan selamat. Dan ala bangsa Israel akan menjawab apa yang engkau minta kepadanya. Setelah mendengarkan kata Imam Eli, Ibu Hana menjadi gimana? Iya, betul. Dia hatinya menjadi apa? Senang, dia tidak sedih lagi. Mukanya sudah tersenyum. Dia tidak sedih lagi. Cepat-cepat dia pergi makan. Sudah terasa perutnya lapar. Nah, keesokan harinya Bapak Elkana dan Ibu Hana, Ibu Penina, dan sekeluarga besar mereka kembali ke kota Rama. Nah, tidak lama kemudian anak-anak, Ibu Hana ini benar-benar mengandung. Dia mengandung seorang anak. Nah, satu tahun kemudian Ibu Hana ini melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu dinamakan Samuel. Yang artinya, aku meminta kepada Tuhan. Nah, ketika Samuel telah berusia tiga tahun, Ibu Hana ini membawa kembali Samuel ke hadapan Imam Eli. Dia menepati janjinya kepada Tuhan. Bahwa ketika Tuhan memberikan dia seorang anak laki-laki, anak laki-laki ini akan dipersembahkan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Nah, Ibu Hana menepati janjinya. Karena dia sudah berjanji kepada Tuhan, makanya dia menepati. Sama dengan kita anak-anak, ketika kita sudah berjanji, kita juga harus belajar menepati janji kita. Nah, anak-anak Tuhan itu adalah Tuhan yang maha baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik. Ketika Samuel sudah lahir dan dipersembahkan oleh kepada Tuhan. Nah, Tuhan juga memberikan lagi anak yang lain kepada Ibu Hana. Bahkan anaknya ada lima loh. Ada tiga orang laki-laki dan dua orang anak perempuan. Nah, anak-anak dari kisah ini kita bisa belajar dari Ibu Hana. Yang pertama, kita belajar menyampaikan apa yang kita butuhkan kepada Bapak kita yang ada di surga. Yang kedua, kita bisa menyampaikan bahwa kita percaya bahwa apa yang Tuhan berikan kita adalah yang terbaik. Dan pada waktu dan caranya Tuhan sendiri. Ya, anak-anak ya. Anak-anak, Tuhan tahu enggak apa yang kita butuhkan? Tahu. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu. Tetapi Tuhan ingin kita memberi tahun kepadanya. Kita bersyukur anak-anak ya. Kita mempunyai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sudah mati di atas kayu salib. Dia menebus segala dosa-dosa kita. Seharusnya kita orang berdosa, kita tidak bisa datang kepada Bapak yang di surga. Tetapi dengan darah Tuhan Yesus, sehingga kita boleh menyampaikan apa yang kita butuhkan kepada Bapak kita yang ada di surga. Seperti kondisi saat ini ya. Kita sudah mengalami pandemi COVID-19. Kita bisa berdoa kepada Tuhan. Kita mohon Tuhan biar pandemi ini boleh cepat berlalu. Nah, sekarang anak-anak juga belajar kan di rumah. Tidak ketemu sama teman-teman di sekolah. Tidak ketemu sama teacher-teacher. Kangen kan sama teman-teman dan guru-guru? Iya, sama. Langsung juga kangen sama kalian. Belajar online langsung percaya. Tidak enak. Tidak enak belajar di rumah. Kita berdoa. Biarlah Tuhan yang memberikan kita kekuatan, semangat. Kita boleh belajar dengan baik. Kita juga bisa berdoa bagi keluarga kita yang sedang sakit. Dan banyak-banyak sekali kita bisa menyampaikan segala kebutuhan kita kepada Tuhan. Ayo anak-anak, kembali lagi kita akan belajar. Ayat ahvalan kita minggu lalu yang ada di Maksmur 101-02. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan syukacita. Datanglah kehadapannya dengan sorak-sorai. Nah anak-anak, firman lause lesi hari ini sampai di sini. Ingat pesan lause ya. Tetap semangat dan belajar yang baik. Jaga kesehatan. Ayo kita sama-sama akan masuk dalam doa. Bapak kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh belajar firman Engkau. Kami boleh menjampaikan segala kebutuhan kami kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih ya Tuhan atas segala anugerah yang Kau berikan. Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk menembus segala dosa kami. Sehingga kami boleh mempunyai Bapak yang di surga. Yang boleh mendengarkan segala permohonan kami. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak ingat pesan lause. Aktifitasnya jangan lupa dikerjakan. Kalau ada waktu, HP-nya ditinggalin sejenak. Kita kerjakan aktivitas. Apa gunanya aktivitas itu? Supaya kita lebih mengerti apa yang disampaikan oleh lause setiap minggunya. Oke sampai ketemu. Dadah. Nah anak-anak kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak kita tetap harus semangat ya. Walaupun saat ini kita sedang mengalami wabah virus kolona. Tetapi kita tetap harus semangat dan pantang menyerah. Kita harus tetap percaya bahwa mujizat Tuhan itu ada bagi setiap anak-anak yang percaya padanya. Lause Faryani, lause Ana dan anak-anak yang ada di rumah. Kita nyanyikan satu buah lagu yuk. Kita nyanyikan lagu Jangan Menyerah. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tetapi dia berjanji, selalu mengetahui. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata. Tetapi dia berjanji, berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita ulangi sekali lagi. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tetapi dia berjanji, selalu menyerah. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata. Tetapi dia berjanji, berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Nah adik-adik, untuk menutup ibadah kita hari ini, kita mau nyanyikan lagu Bapak Terima Kasih. Kita nyanyikan dua kali, pertama dalam bahasa Indonesia, terus dalam bahasa Mandarin. Kemudian kita mau berdoa, untuk doa penutup kita minta Hose Faryani ya, pimpin kita dalam doa. Adik-adik boleh bangkit berdiri, kita mau berbicara kepada Tuhan, kita harus tunjukkan sikap hormat kita kepada Tuhan. Oke, lipat tangannya, matanya ditutup ya. Bapak Terima Kasih, Bapak Terima Kasih, Terima Kasih, Bapak di dalam surga, Bapak Terima Kasih, 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 Terima Kasih, Bapak 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 Terima Kasih, Terima kasih telah menonton